Yang dipersembahkan oleh SCTV telah berhasil dilaksanakan pada hari Selasa, 26 September 2023 malam. Sederet nama selebritis ternama di Indonesia pun turut hadir, meramaikan acara penghargaan maupun bersiap untuk membawa pulang trofi yang ada dalam 12 nominasi. Acara yang dipandu oleh Ruben Onsu, Raffi Ahmad, dan Anwar Bab ini berlangsung sangat meriah. Sebagai pembawa acara, mereka tidak hanya membacakan nominasi, tetapi juga bersendagurau yang mana membuat para selebritis serta penonton terhibur. Sebanyak 12 penghargaan telah dianugerahkan kepada mereka yang memenangkan nominasi berdasarkan polling netizen dan satu penghargaan spesial yang dipantau langsung dari popularitas mereka di sosial media. Pada tahun ini, terpantau Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadi selebritis yang membawa pulang penghargaan terbanyak dalam Infotainment Awards 2023. Sebanyak 12 penghargaan telah dianugerahkan kepada mereka yang memenangkan nominasi berdasarkan polling netizen dan satu penghargaan spesial yang dipantau langsung dari popularitas mereka di sosial media. Pada tahun ini, terpantau Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadi selebritis yang membawa pulang penghargaan terbanyak dalam Infotainment Awards 2023. Berikut daftar pemenang lengkap selebriti yang viral dan disukai pemirsa tahun ini Berikut daftar pemenang lengkap selebriti yang viral dan disukai pemirsa tahun ini Selain itu, Infotainment Awards 2023 menganugerahi anak dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau Baby Litter sebagai pemenang dalam kategori Gorgeos Baby Baby Litter sukses mengalahkan putra dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza Malik Ahmad alias Cipung Rizky Bilar, ayah dari Baby Litter tak henti mengucap rasa syukur atas penghargaan yang diraih oleh putra sematawayangnya itu. Terlebih, penentuan pemenangnya sendiri berdasarkan voting dari pemirsa di rumah. Alhamdulillah bersyukur banget kita masih diberi kesempatan. Terima kasih untuk SCTV dan Infotainment Awards untuk kesempatan anak kami memenangkan Gorgeos Baby, ungkap Rizky Bilar saat mendampingi sang putra menerima penghargaan dari Infotainment Awards 2023-26-9, selasa malam. Tak hanya Rizky Bilar, Baby Litter pun membuat seisi studio histeris melihat bagaimana lucunya ia ketika ikut berkomentar atas apresiasi masyarakat. Meski masih terbata-bata dan harus dibimbing orang tuanya, suara Baby Litter terdengar jelas saat mengucapkan terima kasih di atas panggung. Maacih, ucap Baby Litter, selain Rayanza Malik Ahmad, kategori Gorgeos Baby juga dihuni sejumlah anak selebritas yang punya popularitas di masyarakat. Namun Baby Litter sukses menyisihkan nama-nama seperti Ameena Hananur Atta Anak dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, serta Kat Raifa Aramoana, putri dari Ria Ricis. Selain itu, ada pula Isa Sander Joko Soetono yang merupakan anak dari Nikita Willy dan Indra Priawan. Baby Litter dulu kerap dapat hujatan dari netizen dan haters karena dianggap nggak good-locking. Seiring berjalannya waktu, Baby Litter terlihat makin gemas dan tak ada yang meragukan ketampanannya. Baby Litter juga beberapa kali diajak foto bersama ayah dan ibunya. Bayi yang belum genap berusia 2 tahun itu ramai disebut pintar bergaya di depan kamera dan kini jadi idola banyak orang.